jumpa lagi teman semuanya sekarang kita akan membahas tentang mylink merge dari microsoft word dan nanti kita hubungkan menggunakan microsoft excel ini adalah panduan lengkap kita mulai dari basic hingga mahir untuk menggunakan atau menyambungkan ke dalam microsoft word hingga kita menggunakan gambar oke bagaimana tutorialnya kita langsung saja pada pembahasannya oke teman teman disini supaya kita oke bagi yang mau file latihannya nanti bisa dapatkan linknya di deskripsi lebih paham sebagai pengantar saja apa itu mylink merge bagi teman teman yang belum mengenal atau mau mengenal mylink merge adalah alat atau tool yang berguna memungkinkan anda untuk menghasilkan beberapa surat amplop label dan lain lain itu menggunakan daftar atau database jadi surat surat yang nilainya statis itu akan disambungkan dengan data data yang bergantian di dalam daftar database ataupun spreadsheet seperti itu itu manfaatnya teman teman tentu dengan menggunakan microsoft word ini nanti kita akan lebih cepat dan juga kita menggunakan data yang lebih efisien tidak usah mengetik ulang atau membuang buang dokumen jadi kita hanya menggunakan satu template dan juga menggunakan satu database atau workbook excel ini biasa digunakan di biodata undangan pernikahan label pernikahan kartu siswa dan yang lainnya yang akan kita bahas dalam tutorial ini yang pertama adalah mylink sederhana internal terus mylink eksternal dan juga mylink next record ya dan juga mylink gambar atau picture disini teman teman nanti kita akan contohkan dari beberapa eh kasus ya pembuatannya seperti biodata pernikahan dan lain-lain ataupun sertifikat juga bisa oke kita langsung saja teman teman bagaimana contohnya saya disini sudah siapkan contohnya di dalam pembuatan kartu siswa di tutorial saya sebelumnya disini teman teman ilustrasi saja ya ini adalah data yang pertama selanjutnya adalah data yang kedua dan sampai data yang terakhir disini adalah data mylinknya jika teman teman dilihat ini masih bisa berganti seperti itu tadi adalah baris ke 1,2,3,4 dan sekarang jika kita di next ya ini fotonya pun jadi berpindah warnanya berlanjut ke angka 2,3,4 tadi sampai 4 sekarang sampai 5 seperti itu itulah gunanya untuk mylink badge teman teman ini juga akan mempermudah pada proses pencetakan seperti yang saya contohkan disini ini kita akan di tadi datanya akan menjadi sejumlah data atau menjadi sejumlah print yang disesuaikan misalkan ini tadi nama ke 1 ya ini karena datanya itu ada 15 berarti nama ke 1 sampai nama ke 15 itu akan otomatis terhubung ke dalam microsoft word itu sendiri dari database yang sudah kita linkkan atau kita sambungkan tetapi pada dasarnya templatenya hanya satu saja tetapi yang berubah adalah datanya atau database nya seperti itu oke mungkin itu bisa dipahami sekarang kita langsung saja kita contohkan teman teman padahal yang sederhana dulu silahkan teman teman dibuka untuk microsoft word nya disini kita akan contohkan menggunakan data sederhana seperti membuat biodata misalkan kita akan masukkan nama saja ya disini nama terus alamat misalkan alamat selanjutnya ada hobi misalkan ya oke disini ada hobi seperti itu ya kita coba sambungkan tiga saja ya teman teman pada bagian ini adalah biodata kita beri header ya disini masukkan namanya biodata oke seperti itu selanjutnya teman teman ini adalah fill ya ini namanya fill jadi fill itu satuan datanya data nama hobi alamat itu nanti akan diisi dengan data-data atau nama orang yang akan berubah-rubah sesuai data yang kita masukkan oke ini adalah fill nya ada tiga dan ini adalah header nya atau judul nya kita sekarang membuat datanya menggunakan mailing nya pada bagian atas disini ada mailing klik saja untuk mailing nya terus dipilih ada select tipe ya disini ada tiga tipe yang kita akan pelajari adalah dua saja dulu untuk tipe new list dan tipe exiting list kalau tipe new list itu kita menggunakan data internal dari Microsoft Word sendiri tidak menggunakan aplikasi eksternal yang lain kalau use exiting itu kita menggunakan database atau seprinsip menggunakan file yang ada di luar jadi kita pilih yang pertama saja tipe new list oke disini teman-teman seperti yang saya katakan ini adalah fill nya ya fill nya yang tadi kita buat yaitu adalah nama alamat dan hobi kita tinggal dimasukkan saja disini caranya teman-teman kita custom dulu ya custom dulu untuk fill nya kita custom column ya column kolom maksud saya kolom itu adalah data yang ke bawah jadi kolomnya ada title first name last name kalau entry itu adalah barisnya ya teman-teman baris dari kiri ke kanan kalau kolom adalah dari atas ke bawah seperti itu atau judul dari fill itu sendiri kita pilih custom nya oke ini adalah title kita rename saja teman-teman tadi nama fill nya adalah nama terus untuk first name kita rename saja menjadi alamat ya oke alamat kalau last name itu kita jadi menjadi hobi ya kita ganti saja menjadi hobi ini fill nya sudah diganti ketika ditekan oke teman-teman dan ini juga masih bisa disusun ulang ada mop up dan ada mop down kita tekan oke saja dulu ini ada tiga ya teman-teman oke ini fill nya sudah diganti sekarang tinggal masukkan untuk entry atau barisnya ya satu baris kita isi nama saja disini nama dengan angka supaya bisa kelihatan terus isi dengan alamat juga supaya kelihatan ya ini teman-teman untuk nama-namanya dan fill nya ini sengaja hanya untuk percobaan saja oke seperti itu kita tambahkan kembali new entry kita masukkan disini ada nama 2 ya oke terus selanjutnya disini ada tinggal di copy saja ya teman-teman di klik kanan disini oh maaf ctrl c saja lalu di ctrl p pada bagian bawah ya seperti itu disini kekurangannya kita tidak bisa menggunakan fitur seperti excel tinggal kita tarik saja ya seperti itu jadi tinggal kita new entry lagi tambahkan disini 3 terus alamat juga copy paste diganti menjadi 3 hobi juga sama kita copy paste dia menjadi 3 ya seperti itu teman-teman jadi pada dasarnya kita akan memasukkan datanya dulu kalau sudah silahkan ditekan oke oke silahkan di save disini datanya adalah biodata ya namanya biodata oke seperti itu dan nanti teman-teman kita akan masuk kembali ke dalam microsoft wordnya dan nanti data yang kita masukkan itu ada di bagian kita cek ya disini di dalam folder yang tadi kita simpan ya kita buka dulu menu explorer dan disimpan di dokumen my data disini ada dua ya yang pertama adalah datanya berupa microsoft access dan yang kedua ini adalah sama ya karena ini sudah dibuka jadi datanya terkunci ya seperti itu nanti bagaimana cara menambahkan fillnya kita coba sekarang teman-teman kita masukkan dulu ke dalam microsoft wordnya caranya disini sudah ada tiga fill jadi tinggal kita klik saja seperti itu untuk nama dan selanjutnya ada alamat selanjutnya disini ada hobi seperti itu ini kita bisa melihat dari hasilnya itu bisa menggunakan menekan preview result ini adalah yang pertama kita di klik saja seperti itu yang kedua dan ini yang ketiga oke seperti itu begitu pun untuk melakukan pemformatan teman-teman biasa saja seperti menggunakan teks biasa disini misalkan kita akan ubah menjadi time senior roman dan juga ya seperti itu itu sama saja ya nanti pada formatnya akan mengikuti dari mana yang kita lakukan di dalam microsoft word itu sendiri oke itu untuk menggunakan dari microsoft word menggunakan data internal sekarang kita bagaimana caranya untuk mengedit ya teman-teman untuk mengedit datanya atau menambahkan data penerima itu bisa menggunakan edit resipen ya kita klik saja nah disini ada biodata atau database yang sudah kita buat tadi ini sudah disimpan dengan nama biodatanya jadi cara mengeditnya teman-teman di klik saja biodata mdb ini terus di klik bagian edit nah ini adalah edit data search yaitu data yang kita masukkan sebelumnya ini masih bisa diganti seperti yang tadi ya teman-teman masih panel yang sama kita bisa di klik saja untuk bagian kolom-kolomnya jika memungkinkan untuk diganti teman-teman juga masih bisa menambahkan bagian untuk data penerimanya misalkan kita tambahkan saja disini kita copy paste dulu oke ini adalah nama yang keempat ya selanjutnya ada nama yang ketiga oke dan nama hobi yang keempat ya kita diganti saja untuk nomornya kita tekan oke disini ada do un update ya kita akan perbarui untuk datanya ini kita cek ke bagian bawah ini sudah ada nomor 4 tekan oke setelah itu teman-teman pada bagian preview result kita pilih itu 2 3 dan sampai 4 seperti itu selanjutnya kalau mau dicetak teman-teman secara keseluruhan kita bisa gunakan finish editing individual dan disini bisa current record berarti hanya yang keempat saja kalau prompt berarti kita diberikan rank ini adalah batas bawahnya misalkan kita menggunakan 1-3 karena datanya ada 4 seperti itu ini adalah semua untuk ditekan all kita coba all saja oke jadi setiap halaman teman-teman munculnya disini ada nama ada nama 1 nama 2 nama 3 dan nama 4 begitu pun data-data walaupun banyak nanti teman-teman bisa digunakan atau ditampilkan per lembar di edit individual seperti itu ini bisa disimpan pada bagian save as simpan saja biodata 1 misalkan dan ini sudah terhubung jadi kalau mau di edit kalau mau teman-teman dicetak bisa menggunakan yang sudah dibuka yang ini kalau yang ini hanya sebagai data master saja oke itu untuk yang pertama yaitu cara menghubungkan dengan microsoft word data internal dari database data internal menggunakan my link oke kita masuk pada video yang kedua yaitu adalah cara menghubungkan microsoft word dengan microsoft excel menggunakan worksheet atau workbook oke